Itu tadi ya saya juga menceritakan bahwa modal kita dulu modal dari pinjaman ya Jadi ceritanya saya meminjam uang untuk modal usaha ini di tahun pertama Kepada kakak tingkat ya yang sudah lulus kuliah, yang sudah kerja Ada kemungkinan kegagalan Namun yang harus kita catat dalam bisnis itu bukan kegagalan ya Mungkin ya kalau perisaya keberhasilan yang tertunda saja Ya middle juga ya ada yang sudah cukup besar gitu dengan kebutuhan Ada yang 3 ton per bulan Kita omset di atas 100 juta untuk saat ini Di atas 100 juta per bulan untuk hasil omset dari penjualan produk arenta ini Nama saya Sarnata Saya owner dari arenta Arenta merupakan brand produk yang bergerak pada pengolahan gula arenta Dia olah menjadi beberapa produk diversifikasi Seperti gula arenta semut Kemudian juga minuman serbuk herbal Ada minuman jahe, kunyi, temulawak Dan alhamdulillah saat ini arenta sudah berhasil memasarkan produk ini ke seluruh daerah di Indonesia Pada awalnya saya dimulai dari bulan Februari 2016 Saya selaku pasal itu mahasiswa pertanian akhir ya Yang saya punya cita-cita ingin mengembangkan produk asli daerah saya Yaitu gula arenta Seperti yang kita ketahui juga Banten kan memiliki sumber daya alam yang luar biasa Nah sumber daya alam yang luar biasa di produksi Banten Salah satunya adalah arenta Dan arenta merupakan produk yang dihasilkan dari daerah saya Yaitu di desa Pasanggerahan, Kecamatan Munjul, Kabupaten Paneglang Namun pada saat dulu itu belum ada pengembangan Maka dalam hal ini arenta mengembangkan produk lokal Melakukan diversifikasi, melakukan kaitan dengan perizinan Agar produk ini bisa lebih berkembang Dan bisa lebih dapat diterima oleh seluruh rakyat Ataupun seluruh masyarakat yang lebih luas lagi Saat ini segmen pasar kita sudah ke seluruh wilayah Indonesia Dari Sumatera seperti Rio, Lampung Sampai juga Kalimantan, Balikpapan Kemudian juga Sulawesi termasuk Juga di Pulau Jawa Kalau di Pulau Jawa termasuk Jabodetabek Produk kita sudah tersebar secara luas Bahkan ke luar negeri pun produk kita sangat diminati Oleh pasar-pasar di luar negeri Yang saya alami kaitan dengan tantangan pengembangan gula arenta ini Atau produk arenta ini kaitan dengan membangun ekosistem bisnis Karena seperti yang kita ketahui kan Kalau usaha di arenta ini kaitan langsung dengan masyarakat Dengan masyarakat para petani, para pengrajin arenta Tentunya kita harus bersentuhan langsung Nah kita harus mampu berkomunikasi baik dengan masyarakat Para petani, para pengrajin Agar mereka mau dan mampu untuk bisa berkolaborasi Menghasilkan produk yang disesuai Yang sesuai dengan keinginan pasar Dan sesuai dengan visi dan tujuan dari pengembang produk Dan berkat komitmen kita selama ini Alhamdulillah para masyarakat, para petani juga mau Karena mungkin ada value lebih ya Yang awalnya para petani agak sulit untuk memasarkan produk arenta Setelah ada pengembangan ini Akhirnya daya tampung gula semakin lancar Sehingga pendapatan para petani itu semakin besar Yang tujuan akhirnya nanti tingkat kesehatan keluarga juga akan semakin meningkat Minimal kita di tahun ini Produksi gula arenta kita itu 5-7 ton Meliputi ada yang gula semut Ada juga yang jahe termasuk gula arenta koin Karena kita sudah memiliki kemitraan-kemitraan Ataupun kita sudah memiliki langganan loyal Tiap minggu ada yang per 2 minggu itu repeat order Jadi permintaan kita continue seperti itu Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa saya kebetulan merupakan lulusan Dari perguruan tinggi jurusan agribisnis pakulat petanian Sehingga saya punya motivasi agar keilmuan-keilmuan saya bisa terimplementasi Di dunia kehidupan masyarakat Khususnya masyarakat para petani itu yang pertama Kemudian yang kedua Dengan keilmuan pertanian tadi ingin mengembangkan produk lokal Yang memang kesulitan para masyarakat untuk memasarkan Untuk mengembangkan ataupun melakukan diversifikasi produk Maka dengan keilmuan tadi yang kami pelajar di kelas, di kuliah gitu ya Ini diterapkan dalam kehidupan masyarakat, dalam produk pertanian Sehingga value ataupun nilai tambah ini bisa dirasakan oleh para masyarakat Yang tadi seperti saya katakan bahwa dulu gula area itu sulit dipasarkan Karena hanya mengandalkan pasar-pasar lokal Namun setelah dilakukan pengembangan, selain pengembangan produk, juga pengembangan pemasaran Melakukan promosi, kita sementara ini juga melakukan promosi di media digital Seperti website dan lain-lain sehingga pemasaran kita bisa lebih meluas Nah pada saat kebutuhan lebih tinggi, pemasaran juga lebih meluas Kemudian harga akan lebih tinggi di para petani Sehingga pendapatan para petani akan lebih meningkat Produk kita kan itu saat ini sudah 8 jenis ya Mulai dari gula aren semut, kemudian juga gula aren cetak, gula cair ya Kemudian juga ada jahe, kunyit, temulawak Ini juga berdasarkan dari kebutuhan para konsumen Maka ada yang kami jual, kami melakukan penjualan ini kan B2B gitu ya Di mana kita open lease seller, open agen kemitraan Jadi kita menjual produk kita untuk mitra kita, untuk lease seller contohnya Itu kita menjual harga Rp17.000 dengan jumlah minimal 50 piece Jadi para masyarakat yang ingin menjual produk arenta itu bisa order dan bisa menjadi reseller Dan dia bisa menjual kembali sehingga keuntungan bukan hanya di para petani, di produsen Bahkan kita memikirkan juga agar masyarakat di luar sana, di kota juga bisa jualan dan bisa mendapatkan penghasilan dari usaha gula aren ini Itu tadi ya saya juga menceritakan bahwa modal kita dulu modal dari pinjaman ya Jadi ceritanya saya meminjam uang untuk modal usaha ini di tahun pertama kepada kakak tingkat ya Yang sudah lulus kuliah, yang sudah kerja Saya membuat business plan ya, rencana bisnis Kemudian saya sodorkan untuk melakukan sharing bisnis gitu Dan Alhamdulillah saya dipercayai itu dapat suntikan modal di awal itu Jumlahnya itu Rp4.200.000, itu yang saya gunakan untuk permodalan usaha awal ini Ya saya belikan untuk bahan baku, untuk kemasan gitu ya Untuk kemudian juga cetak stiker, akhirnya saya jalankan Alhamdulillah ada penambahan hasil-penambahan hasil Kemudian juga mungkin dari margin juga, kemudian juga dari peluang-peluang yang lain juga Akhirnya Alhamdulillah usaha sekarang bisa lebih berkembang lagi Yang dulunya gitu ya, itu hanya saya kelola sendiri Sekarang kita sudah melibatkan lebih dari tujuh tenaga kerja Kemudian juga membina petani lebih dari 170 orang Ya Alhamdulillah manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang Ya itu mungkin ya yang harus menjadi catatan, khususnya para pelaku muda nih ya Yang ingin melakukan bisnis tentunya ada kemungkinan kegagalan Namun yang harus kita catat dalam bisnis itu bukan kegagalan ya Mungkin ya kalau dari saya keberhasilan yang tertunda saja Artinya dari kegagalan itu kita gunakan untuk evaluasi dan perbaikan Kalau bertanya tadi apakah pernah kegagalan Ya tentunya mungkin pernah ya, pernah kita rugi gitu Mungkin dari manajemen yang salah, dari pemasaran yang salah Sehingga kita rugi, nah dari sana kita evaluasi Kesalahannya di mana, sehingga kesalahan tadi jangan kita ulangi lagi Sehingga kesalahan yang tadi atau kerugian yang tadi tidak terulang Yang pada dasarnya kita harus terus learning by doing gitu ya Sambil belajar, sambil melakukan gitu Nah ini apa yang menjadi pegangan saya Artinya terus saja berupaya, terus belajar Terus menambah pengalaman dan jangan sungkan-sungkan juga Nyari mentor untuk sharing ya Untuk minta saran dan pandangan kaitan dengan bisnis kita Dari produk sukit kami ya Yang saat ini lebih dari 7 ton per bulan Minimal 7 ton Karena beberapa kemitraan yang middle juga ya Ada yang sudah cukup besar gitu Dengan kebutuhan ada yang 3 ton per bulan Kita omset di atas 100 juta Untuk saat ini di atas 100 juta per bulan Untuk hasil omset dari penjualan produk karenta ini Tentunya yang namanya bisnis kita harus punya rencana ya Saya membagi ada rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang Nah di antara target-target kita ini Di tahun ini kita sudah punya rencana dan ini sudah mulai running Sudah mulai berjalan yaitu kita melakukan mengeluarkan produk dalam jenis saset Saset kemasan kecil itu ya Karena dari evaluasi dari kemarin Karena produk kita alhamdulillah diterima masyarakat juga Sehingga masyarakat itu banyak yang minat Tapi mungkin untuk beli dalam kemasan yang besar kan belum mampu gitu Jadi kita sediakan dengan produk yang saset Selain itu kita juga akan membuat kedai angkringan gitu ya Jadi arenta nanti ke depan Selain bisa dibeli take away ke rumah Kemudian juga bisa dinikmati di kedai-kedai kita Kita akan membuka kedai arenta Dimana kedai arenta ini menyajikan minuman jahe termasuk dengan makanan-makanan lokal Nah itu merupakan scale up bisnis kita yang akan kita lakukan Dan ada rencana jangka panjangnya kita akan memiliki agen di seluruh wilayah Indonesia Jadi tiap provinsi kita memiliki agen sebagai distribusi dari pemasaran produk ini Nah setelah itu juga bulan kemarin saya sudah mengikuti juga training ya Kaitan dengan pemasaran internasional ekspor di alibaba.com Alhamdulillah saya sudah punya akun Dan insya Allah dengan sudah kita memiliki akun alibaba.com Pemasaran luar negeri kita bisa lebih maksimal lagi Jadi sementara ini kita juga Alhamdulillah dari pemerintah maupun swasta Itu kita banyak dibina ya Banyak dibina, banyak dipasilitasi Mengadari dengan sepertanian, di seperindak Kemudian juga dinas lingkungan hidup kehutanan Kemudian juga itu banyak membina kita Melakukan fasilitasi-fasilitasi kepada kita Kaitan dengan kelembagaan, kaitan dengan peningkatan kapasitas Tak lupa juga ada lembaga-lembaga swasta ya Seperti lembaga swasta perbankan, BRI, BSI Kita menjadi kemitraan termasuk juga pergeruan tinggi negeri Karena tak lupa juga pergeruan tinggi negeri itu menjadi lembaga riset Jadi kita kerjasama dengan UNTIRTA untuk melakukan riset pengembangan produk kita Karena jangan lupa bahwa Arenda itu memiliki visi Bahwa Arenda akan selalu melakukan diversifikasi produk tiap bulan, tiap tahun Jadi tiap tahun kita harus ada penambahan produk Ini yang menjadi salah satu dari visi kita Bisnis menurut saya adalah sesuatu aktivitas kita yang memiliki dampak Yang pertama untuk kita sendiri dan keluarga sebagai perbaikan hidup Yang kedua juga bermanfaat untuk masyarakat luas Dengan berbisnis atau berwirausaha Harapannya mampu bermanfaat untuk masyarakat sekitar Tadi kalau di saya, di Gula Arenda tentunya dengan bisnis ini berjalan Para petani dapat menerima manfaatnya Kemudian juga masyarakat di sekitar tempat produksi juga mampu terserap tenaga kerja Jadi ada dampak positif dari kegiatan usaha Itu yang ingin dikejar adalah kebermanfaatan untuk masyarakat yang lebih banyak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!